Pemirsa, jelang perhelatan Pilkada Serentak 2018, para kontestan berlomba-lomba mengambil hati masyarakat. Konsisten dengan kampanye damai, para paslon Pilkada Jateng menunjukkan kebersamaan mereka jelang debat publik. Di tengah tingginya potensi politik tanah air jelang Pilkada Serentak Juni 2016 mendatang, pasangan calon gubernur Jawa Tengah memberikan pengaruh positif agar Pilkada Jawa Tengah berlangsung damai, aman, dan lancar. Ganjar Pranowo, Teci Yassin, dan Sudirman Said Ida Fauziah makan bersama merayakan hari ulang tahun Sudirman Said yang ke-55 di sebuah warung angkringan di Jalan Pamularsi, Semarang, sehari jelang pelaksanaan debat kandidat putaran pertama terkait kesejahteraan sosial. Mungkin tinggal menceritakan saja, soal nanti ceritanya publik menyetujui atau tidak, saya kira itu soal penilaian dan pilihan. Persiapan enggak ada yang khusus, ini kan dialog materi sehari-hari yang kita diskusikan di mana-mana, jadi tentu lebih memahami tata caranya karena kan waktunya ketat, ada pembukaan, ada panelis. Kedua pasangan ini tentunya telah mempersiapkan diri menghadapi kontestasi Pilkada melalui visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat. Namun sejumlah kalangan menilai Ganjar memiliki keunggulan karena merupakan petahana, di mana programnya telah dirasakan masyarakat. Beliau juga cukup bagus dalam membangun selama ini prestasi di, apa namanya, birokrasi itu menjadi cair, tidak kaku. Ketika ada jalan rusak misalnya, mereka bisa menyampaikan lewat Twitter, di foto, kemudian mereka mention ke dinas PU terkait, dan jalannya kemudian jadi mulus. Nah, gebrakan beliau cukup besar di soal mendombra, membuka kanal birokrasi yang terkesan cair, kaku, berbelit-belit, dan membutuhkan waktu yang lama. Apapun kelebihan dan keunggulan masing-masing pasangan calon ini, tentunya yang terbaik akan menjadi pilihan masyarakat Jawa Tengah. Masyarakat dapat menyaksikan adu program dan strategi kedua pasangan calon ini dalam debat terbuka Pilgub Jawa Tengah yang akan disiarkan langsung di Ainews malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tim Ainews melaporkan.